Perpaduan jengkol dan nasinya memuaskan lambung aku. Aduh, ini benar-benar sedap banget, guys. Wow, juara. Sekarang kita makan jengkolnya pakai parunya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar endul surendul banget nih, guys. Dan pedesnya menggoda banget, guys. Jengkolnya juar. Aduh, musik. Persaingan tetap saya. Prosesi parunya sama jengkolnya sama-sama saling mendominasi. Benar. Tapi enak banget jatuhnya dua-duanya kayak pas nih, loh. Kolaborasi juga nih. Parunya. Sambal bawang. I like. Ini namanya sambal goang, guys. Lihat. Tih, guys. Pakai sambal goangnya. Nah, sekarang kita mau nyobain nih cumi. Sambal hijau ada petenya. Bener. Lihat, guys. Potongan cumi ini enak banget kayaknya. Potongan cumi banyak banget. Dan kamu pasti mau petenya, Sam. Wui, wui. Tuh. Maaf. Aku cobain dulu ya. Ya. Enak. Wah. 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 Kalo makan ini sefokus, guys. Ya bener. Ya, jangan main ngomong. Cumi pete ditemenin sama nasi bener-bener gurinya maksimal, guys. Wah, gokil sih. Cumi petenya nampol abis. Ini mah bener-bener luar biasa sih makanan begini tuh aku suka banget. Dan definisi uok-uoknya menjadi nyata ya, Gil. Iya, iya. Sumpah, iya banget. Petenya sih masih kelutuk-kelutuk segar gitu kan. Segar ya? Iya. Makan, guys. Makan, guys. Wow. Oh, wow. Kita kombinasiin pake si sayur asemnya, Gil. Sayur asemnya juga segar ya, kelihatannya tuh. Uuuuh. Liat. Aku tuh paling suka banget kalo makan si sayur asem tuh air udah dingin. Oh, iya. Jadi kelambung tuh adem gitu. Gak emosi, guys. Iya, guys. Rasa asem, manis, dan gurih berpadu jadi satu dalam sayur asem ini loh. Ini bener-bener, aduh gilang. Ini adalah sayur asem idaman loh. Bener-bener enak banget tau. Ini makannya serius banget tau. Kayak makan dirumah aja gitu. Hmm. Kayak ini pake si sayur asem. Sayur asem. Sayur asem.